Kandidat calon gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf hingga kini belum menentukan siapa calon pendampingnya. Meski dalam survei unggul, Gus Ipul masih menunggu keputusan partai koalisi. Sementara Golkar menanti keputusan DPP untuk menetapkan Kofifah sebagai calon gubernur. Hasil sejumlah survei akhir-akhir ini menempatkan wakil gubernur Jawa Timur Saifullah Yusuf sebagai kandidat terkuat jagup jatim. Meski demikian, Gus Ipul masih kesulitan menentukan siapa wakilnya. Pasalnya hingga saat ini partai koalisi belum menentukan sikap. Jangankan menunjuk siapa yang akan mendampingi Saifullah Yusuf. Mereka juga belum memberi keputusan apakah mendukung Gus Ipul atau justru mengusung calon sendiri. Ya kita tunggu aja dulu lah ya. Semuanya saya belum berani berkomentar. Survei-survei itu sekali lagi penunjuk. Itu yang tentu akan kita perhatikan. Kita akan sangat tertimbangkan. Dan selebihnya tentu banyak yang harus dipikirkan dalam rangka menentukan calon wakil. Sama halnya dengan PKB, partai Golkar hingga kini juga belum menentukan dukungannya kepada calon tertentu. Nama Kofifah yang santer disebut-sebut sebagai calon kuat juga belum ada keputusan. Insya Allah Oktober ini sudah harus sudah ada katanu, kata temu istilahnya gitu. Siapa bakal diusung ya tentunya Golkar tidak sewenang-wenang ya. Kami juga menghormati, ya kami sudah seringkali disampaikan ya pantas-pantasnya yang lima ini kan juga sudah daftar. Salah satu lembaga survei menyebutkan dari aspek popularitas, Gus Ipul kini berada di posisi teratas dengan tingkat pengenalan 90,2 persen. Posisi berikutnya adalah Mensos Kofifah Indar Parawansa sebesar 86,6 persen dan Wali Kota Surabaya Tririsma hari ini 73,9 persen. Lukman Rozak, Surabaya